Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kakak-kakak sekalian, jumpa lagi dalam pembahasan soal Kali ini kita akan mengerjakan PP ASPD Sleman yang dilaksanakan pada bulan Maret Kenapa? Karena soal ini sudah mengacu pada kisi-kisi Sehingga dengan mengerjakan dan mengikuti pembahasan Akan sangat membantumu mengerjakan ASPD besok Yuk kita mulai dari nomor 1 Teks apa? Sudah sangat jelas Ini adalah sebuah greeting card Pertanyaan pertama, teks ditulis untuk Karena ini adalah sebuah greeting card, maka kita akan memilih jawaban A Memberikan ucapan kepada seseorang di hari bumi Bukan mengekspresikan kebahagiaan Di sini juga tidak terlihat ada ucapan yang menunjukkan hal demikian Apalagi merayakan hari spesial seseorang maupun memberikan selamat seseorang atas hari spesialnya Jawaban adalah A Pertanyaan nomor 2 Apakah hubungan antara penulis dan penerima Maid Atau sob atau kawan Yang berarti mereka adalah teman Bukan saudara kandung, kerabat maupun rekan kerja Teks selanjutnya My most favorite object is my mobile phone Benda kesayanganku adalah HP ku Nomor 3 Teks di atas adalah tentang Tentang apa? Ada di paragraf pertama dan kalimat pertama ya petunjuknya My mobile phone Kemudian paragraf kedua kata it yang merujuk juga kepada my mobile phone Paragraf ketiga my mobile phone lagi Dan kemudian paragraf keempat I use it Yang ini juga merujuk pada my mobile phone Sehingga ini adalah tentang HP ku Ku di sini siapa? Penulis ya Sehingga jawabannya adalah D Pilihan A, B, dan C tidak tepat Karena tidak spesifik Kepunyaan siapakah benda-benda tersebut Nomor 4 HP-nya seperti apa? Menanyakan tentang deskripsi fisik Ada di mana? Paragraf kedua ya Ada di sini Mari kita cocokkan A, colorful and light Salah, colorful ya Karena ini plain Heavy salah Karena ini ringan Light Kemudian colorful juga salah Jawaban paling tepat adalah D Rectangular and plain Ada di sini Rectangular and plain Jawaban adalah D Nomor 5 Penulis memegang HP-nya di pagi hari Karena Ada di paragraf ketiga Kata kuncinya in the morning Kita lihat HP ku adalah benda pertama Yang ku cari dan ku pegang Di pagi hari Karena membangunkanku sebagai alarm Sehingga jawabannya adalah B Membangunkan penulis Teks ketiga Last year I had my first trip to New Zealand Tahun lalu Aku berpergian untuk pertama kalinya Ke New Zealand Last year Ya, ini adalah teks Recount Soal ke enam Apakah topik dari teks? Sudah sangat jelas ya Ada di paragraf pertama Kalimat pertama A A great visit to New Zealand Di sini hanya menggunakan sinonim Visit dengan trip Jawabannya adalah A Nomor 7 Apa yang ayah Jenny lakukan Sebelum memproses bulu domba menjadi benang wool? Ada di paragraf Kedua Kita coba lihat cari kata kunci Yaitu Before dan wool thread Ada di sini Before dan wool thread Mari kita baca Ayah Jenny memiliki banyak domba Dan beliau menunjukkan kepadaku Mesin pemotong wool Yang digunakan untuk Mengumpulkan Pulu domba Sebelum memprosesnya menjadi benang wool Sehingga jawabannya adalah Mengumpulkan bulu domba Maka kita akan memilih D Nomor 8 Tentang kata sambung Mari kita perhatikan baik-baik Penulis berpikir bahwa Bepergian itu melelahkan Untuk beberapa orang Cukup menyenangkan Karena tiresome dan comforting Itu adalah hal yang bertolak belakang Maka kita akan memilih However Akan tetapi Mari kita artikan Penulis berpikir bahwa Bepergian itu melelahkan Akan tetapi Untuk sebagian orang Bepergian cukup menyenangkan Jawaban adalah B Selanjutnya Kita diberi Tempe mendoan Indonesia Bahan-bahan Serta Langkah Fix Ini adalah Text Procedure Procedure Nomor 9 Text tersebut Bicara tentang apa? Sangat jelas ya Pilihan C Bagaimana membuat Tempe mendoan Kemudian nomor 10 Apa yang akan terjadi Jika kita menambahkan Terlalu banyak Atau terlalu sedikit air Kedalam campuran tepung Petunjuk ada di langkah Kedua Coba kita fahami bersama Campurkan bahan-bahan Yang ada di langkah nomor 1 Dengan tepung Kemudian tambahkan Air Untuk membuat Adonan Adonan Sebaiknya Tidak terlalu kental Atau terlalu cair Agar bisa membuatnya Menempel pada tempe Kita lihat Mana yang cocok 1 dan 2 ya Jika kita menambahkan Terlalu banyak Atau terlalu sedikit air Maka Tidak bisa menempel Ada di sini Kemudian yang kedua Akan menjadi terlalu kental Ataupun terlalu Encer Yang lain Tidak tepat Maka jawabannya adalah 1 dan 2 Kita pilih A Nomor 11 The butter Akhirnya Akhirnya sang nelayan Mengambil terus-menerus Tiba-tiba Ada suara Cukup Jangan ambil lagi Namun Penelayan Mengabaikannya Pelan-pelan Sampan Tenggelam Ketika menyadari hal tersebut Sudah terlambat Karena sampan Sudah Tenggelam Sepenuhnya Akhirnya Nelayan Berenang ke tepi sungai Dan Menyesali Kerakusanya Kemudian Cerita yang kedua Adalah Tentang Anjing dan Rusa Ternyata Zaman dahulu Hewan yang memiliki tanduk Adalah Anjing Istri Rusa Ingin Agar suaminya Memiliki tanduk Agar terlihat Lebih Menarik Kemudian Untuk Mendapatkan tanduk Tersebut Rusa Mengajak Anjing Bertanding Rusa Jantan Mengatakan Bahwa Kamu kalah Karena tanduk Yang ada di kepalamu Sini Biar Kupakan Ternyata Setelah itu Rusa Lari Dan Anjing Tidak bisa Mengejarnya Sejak saat itu Anjing Tidak memiliki Tanduk Lagi Nomor 12 Manakah Yang Mendeskripsikan Sifat Dari Nelayan Dan Rusa Jantan Jawabannya Apa? B ya Dari teks Kita tahu Bahwa Nelayan Adalah Seorang Yang Rakus Dan Rusa Jantan Licik Nomor 13 Konflik Apa Yang Kamu Temukan Dalam Teks Setelah Membaca Cerita Kita tahu Bahwa Persoalan Itu Terjadi Sejak Untuk Teks Pertama Sejak Nelayan Merasa Kecewa Dengan Kabel Yang Dia Dapat Kemudian Teks Kedua Karena Rusa Jantan Ingin Menjadi Lebih Menarik Nomor 14 Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dari Teks Dari Nelayan Kita Belajar Bahwa Kerakusan Atau Keserakahan Akan Membawa Celaka Dan Dari Kisah Rusa Serta Anjing Kita Belajar Bahwa Kecemburuan Atau Sifat Irihati Akan Menyebabkan Munculnya Perilaku Yang Buruk Jawabannya Adalah C Selanjutnya Kita Diberikan Sebuah Percakapan Antara Bu Asti Dan Lina Dari Sini Bisa Diketahui Bahwa Lina Memenangkan Lomba Storytelling Kemudian Akan Mewakili Kelasnya Mengikuti Lomba Selanjutnya Bulan Depan Pertanyaan Pertama Bu Asti Kemungkinan Adalah Siapanya Lina Dari Sini Kita Bisa Mengetahui Bahwa Mereka Berbicara Di Kelas Kemudian Lina Menyebut Bu Asti Dengan Bu Sehingga Jawaban Yang Paling Tepat Adalah C Bu Asti Adalah Gurunya Lina Nomor 16 Dimanakah Percakapan Terjadi Sudah Sangat Jelas Ada Disini Hai Lina Kamu Datang Awal Sekali Di Kelas Saya Ya Bu Saya Baru Saja Meletakkan Tas Saya Di Meja Jawabannya Adalah C In A Classroom Selanjutnya Kita Diberi Dua Text Report Yang Pertama Tentang Cyclone Dan Yang Kedua Adalah Tentang Tornado Nomor 17 Kata Distraction Yang Ada Pada Text Nomor Satu Memiliki Makna Yang Sama Dengan Kata Apakah Yang Ada Dalam Teks Kedua Jawabannya Adalah D Destruction Dan Damage Artinya Adalah Kerusakan Nomor 18 Cyclone Dan Tornado Terjadi Ketika Jawabannya Ada Di Pertama Paragraf Satu Kita Lihat Cyclone Is A Large System Of Wind Kita Ambil Sebuah Kata Kunci Wind Kemudian Dilihat Di Teks Kedua A Tornado Is A Column Of A Strongly Rotating Wind Angin Yang Berputar Sehingga Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Cyclone Dan Tornado Sama-sama Sebuah Fenomena Alam Yang Berkaitan Dengan Angin Kemudian Jika Kita Melihat Di Paragraf Ketiga Disini Disebutkan Tentang Hembusan Angin Yang Mencapai 74 Mil Atau 119 Kilometer Perjam Ini Adalah Kecepatan Yang Sangat Tinggi Dan Ternyata Fenomena Yang Sama Kita Dapati Di Teks Kedua Bahwa Angin Tornado Bisa Berhembus 30 Mil Atau 482 Kilometer Perjam Kita Menemukan Ada Dua Unsur Yang Sama Antara Cyclone Dan Tornado Yaitu Angin Dan Cepat Apakah Ada Sehingga Jawabannya Adalah D Bahwa Cyclone Dan Tornado Terjadi Ketika Angin Berhembus Sangat Cepat Nomor 19 Paragraf Ketiga Dari Kedua Teks Tersebut Berbicara Tentang Apa Mari Kita Perhatikan Disini Pertama Sebagaimana Kita Baca Tadi Bicara Tentang Kecepatan Tentang Kecepatan Disini Ada Angka Angkanya Kita Juga Melihat Bahwa Di Paragraf Ketiga Ini Disebutkan Tentang Akibat Dari Fenomena Cyclone Serta Tone Tornado Yang Pertama Hujan Lebat Dan Hancurnya Garis Pantai Untuk Cyclone Dan Yang Kedua Tentang Kerusakan Gedung Dan Terbawanya Benda-benda Berat Ke Udara Untuk Tornado Sehingga Bisa Kita Simpulkan Bahwa Paragraf Ketiga Bicara Tentang Kecepatan Dan Dampak Dari Tornado Serta Cyclone Dan Jawabannya Adalah D Selanjutnya Sebuah Lagu Yang Berjudul A Song For Mama Lagu Untuk Ibu Nomor 20 Kemungkinan Penulis Lirik Dari Lagu Tersebut Adalah Sudah Sangat Jelas Ya Karena Ini Disebut Lagu Untuk Mama Yang Menyebut Mama Adalah Anak Bisa Anak Perempuan Ataupun Anak Laki Laki Dan Disini Alternatif Yang Diberikan Adalah Anak Laki Laki A 21 Engkau Adalah Pendorong Penggerak Motivator Dalam Hidupku Pernyataan Yang Sesuai Dengan Makna Lirik Tersebut Adalah 1 Ibu Penulis Memberikan Bimbingan Kepada Penulis Betul Ya Kedua Penulis Memotivasi Ibunya Terbalik Ya Jadi Salah Kemudian Yang Ketiga Ibu Penulis Memotivasi Penulis Betul Keempat Penulis Mendapatkan Inspirasi Dari Ibunya Betul Jawabannya Adalah 1 3 4 Sehingga Kita Pilih D Selanjutnya Kita Diberi Sebuah Text Announcement Pengumuman Kita Lihat Pertanyaan Nomor 22 Apakah Tujuan Dari Diberikan Text Di Atas Mari Kita Baca Bersama Untuk Memperingati Hari Pendidikan Nasional Sekolah Akan Mengadakan Kompetisi Anda Semua Diharapkan Untuk Terlibat Dari Sini Kita Bisa Melihat Bahwa Jawaban D Adalah Pilihan Yang Paling Tepat Serta Lengkap Karena Mencakup Pokok-pokok Dari Isi Pengumuman Yaitu Meminta Sasaran Pengumuman Untuk Terlibat Dalam Kompetisi Sekolah Mengapa Tidak A Karena Ini Hanya Sekedar Memberikan Informasi Padahal Ada Bagian Penting Yaitu Meminta Keterlibatan B Juga Tidak Berbeda Sedangkan C Disini Justru Sasaran Pengumuman Yang Diminta Untuk Menyelenggarakan Kompetisi Sehingga Jawaban Adalah D Nomor 23 Teks Pengumuman Tersebut Ditujukan Untuk Sudah Sangat Jelas Kepada Siapa Semua Siswa Guru Dan Staff Sekolah Ikanada Kita Pilih Jawaban D The School Members Yang Paling Mencakup Keseluruhannya Lanjut Kita Diberi Dua Teks Prosedur Tentang Yang Pertama Mengirim File Menggunakan Whatsapp Di Komputer Dan Kemudian Mengirim PDF File Menggunakan Whatsapp Di HP Android Nomor Nomor 24 Tujuan Dari Penulisan Teks Adalah Teks Apa Ini Procedure Teks Prosedur Memberikan Informasi Tentang Langkah Langkah Melakukan Sesuatu Sesuatu Itu Apa Mengirim File Menggunakan Whatsapp Maka Jawabannya Adalah B Memberitahukan Langkah Langkah Bagaimana Mengirim File Menggunakan Whatsapp Baik Melalui Komputer Atau Smartphone 25 Langkah Terakhir Untuk Mengirim File Menggunakan Whatsapp Teks Pertama Klik On Send Button Kemudian Teks Kedua Tap On Send Sehingga Nomor 25 Jawabannya Adalah C Klik Atau Ketuk Send Untuk Mengirim File Nomor 26 Mengapa Kita Harus Melakukan Langkah Pertama Dari Setiap Teks Apa Langkah Pertamanya Buka Browser Masuk Ke Whatsapp Teks Kedua Sama Juga Masuk Ke Google Play Store Dan Dapatkan Whatsapp Kenapa Kita Harus Masuk Ke Whatsapp Agar Whatsapp Siap Dan Bisa Digunakan Jawabannya C Selanjutnya Adalah Sebuah Percakapan Antara Lucy Dan Adam Adam Tampak Sedih Karena Salah Seorang Temannya Memaksa Adam Untuk Berlaku Curang Kemudian Lucy Memberikan Saran Untuk Memberitahukan Guru Nomor 27 Kapan Kah Kemungkinan Percakapan Ini Terjadi Kita Bisa Melihat Disini Ada Petunjuk Ayo Makan Aku Lapar Kapan Siswa Makan Di Sekolah Ketika Istirahat Break Time Jawabannya Adalah B 28 Apa Yang Harus Aku Lakukan Lucy Ekspresi Tersebut Artinya Bahwa Adam Meminta C Saran Berkenaan Dengan Persoalannya Selanjutnya Vandalism Teks Apakah Ini Report Yang Mengangkat Tema Sosial Nomor 29 Teks Mainly Talks About Tentang Apakah Teks Ini Bisa Kita Lihat Di Kalimat Pertama Paragraf Pertama Tentang Vandalisme Kemudian Selanjutnya Di Paragraf Kedua Juga Vandalisme Vandalisme Dan Vandalisme Maka Kita Pilih Jawaban B Nomor 30 Perilaku Vandalisme Bisa Ditemukan Dalam Bentuk Ada Di Paragraf Kedua Bentuk Vandalisme Segala Sesuatu Yang Merusak Properti Orang Lain Atau Properti Umum Maka Jawabannya Adalah C Merusak Jendela Sekolah Nomor 31 Apakah Gagasan Utama Dari Paragraf Ketiga Kita Lihat Vandalisme Membuat Orang Merasa Kurang Aman Dibanding Dengan Yang Sesungguhnya Sehingga Jawabannya Adalah A Vandalisme Bisa Membuat Orang Lain Merasa Tidak Aman 32 Impressionment Artinya Adalah Meletakkan Atau Mengirim Seseorang Kedalam Penjara A Selanjutnya Kita Diberikan Sebuah Text Report Dalam Bentuk Tabel Tentang Apa Ini Borneon Orang Hutan Mari Kita Lihat Keterangannya Persentasi Penurunan Jumlah Populasi Borneon Orang Hutan Karena Beberapa Faktor Kemudian Disini Disebutkan Ada Empat Faktor Yang Menyebabkan Turunnya Populasi Borneon Orang Hutan Kita Juga Bisa Melihat Kurun Waktu Pengumpulan Data Yaitu Dari Tahun 73 Sampai 2025 Beberapa Puluh Tahun Nomor 33 Populasi Dari Orang Hutan Borneo Telah Bisa Kita Lihat Petunjuknya Di Kalimat Ini Bahwa Populasi Telah Turun Dikarenakan Beberapa Faktor Tepat Seperti Pilihan C Populasi Telah Turun Selama Beberapa Dekade Disini Disebutkan Beberapa Puluh Tahun Dikarenakan Berbagai Macam Faktor Nomor 34 Teks Ditulis Untuk Kita Tau Bahwa Ini Adalah Teks Report Dan Informasi Disini Sangat Jelas Maka Kita Akan Mengambil Pilihan C Menginformasikan Turunnya Populasi Borneon Orang Hutan Kenapa A B Dan D Salah Karena Pilihan Tersebut Hanya Menyebutkan Salah Satu Faktor Yang Menyebabkan Turunnya Populasi Orang Hutan Semacam Ini Additional Losses In Protected Areas Habitat Clearance Habitat Degradation Due To Logging Yang Paling Tepat Dan Mewakili Keseluruhan Dari Teks Ini Adalah C Selanjutnya Kita Diberi Dua Teks Pengumuman Yang Pertama Adalah Penggunaan Masker Dalam Proses Persalinan Dan Yang Kedua Informasi Tentang Sekolah Online Pertanyaan Nomor 35 Manakah Dari Pernyataan Ini Yang Sesuai Dengan Teks Satu Teks Pertama Ditemukan Di Pusat Kesehatan Betul Teks Kedua Mungkin Bisa Ditemukan Di Website Sekolah Betul Kedua Teks Diterbitkan Untuk Tempat Umum Yang Sama Tidak Sama Yang Pertama Adalah Pusat Kesehatan Yang Kedua Adalah Pusat Pendidikan Kemudian Yang Yang Keempat Kedua Teks Diterbitkan Selama Pandemi Betul Sehingga Pilihannya Adalah Satu Dua Dan Empat B Nomor 36 Kata We Kami Dalam Teks Satu Dan Teks Dua Merujuk Kepada C Staff Rumah Sakit Dan Seseorang Yang Mengelola Sekolah Selanjutnya Kita Diberi Sebuah Teks Label Nomor 37 Manfaat Apakah Yang Bisa Didapat Oleh Pembaca Setelah Membaca Teks Tersebut Mari Kita Lihat Isi Label Dari Nama Manfaat Kemudian Fungsinya Dietary Supplement Rasanya Kemudian Rekomendasi Penggunaan Saran Penyajian Saran Penggunaan Dan Informasi Gizi Dengan Membaca Teks Ini Maka Pembaca Bisa Memberikan Pengobatan Yang Tepat Untuk Bayi Mereka Nomor 38 Manakah Pernyataan Yang Sesuai Dengan Teks Tersebut Pertama Kita Harus Membuang Obat Setelah 3 Bulan Dibuka Apakah Betul Ya Betul Disini Disebutkan Use Product Within 90 Days Of Opening Yang Kedua Kita Bisa Menggunakan Penakar Apapun Tidak Tepat Ya Karena Kita Harus Menggunakan Alat Penakar Yang Disertakan Dengan Produk Yang Ketiga Kita Membutuhkan Tosab Dari Dokter Untuk Bayi Di Bawah 2 Bulan Betul Sekali Di Bawah 2 Bulan Consult Your Dokter Yang Keempat Kami Merekomendasikan Untuk Meminum Obat Lebih Dari 5 Kali Dalam Sehari Apakah Betul Salah Ya Not To Exit 5 Tidak Boleh Lebih Dari 5 Sehingga Jawabannya Adalah 1 Dan 3 Terakhir Kita Diberikan Sebuah Teks Iklan Pertanyaan Pertama Manakah Pernyataan Yang Sesuai Dengan Kedua Teks Tersebut 1 Produk Bisa Menyembuhkan Sakit Jantung Tidak Betul Ya Karena Ini Memang Untuk Mendukung Kesehatan Jantung Tapi Bukan Untuk Menyembuhkan Penyakit Kemudian Yang Kedua Produk Ini Memberikan Nutrisi Yang Dibutuhkan Oleh Tubuh Ya Ada Betul Yang Ketiga Diputuhkan Resep Dokter Untuk Dikonsumsi Tidak Ada Informasi Tersebut Ya Yang Keempat Produk Ini Bisa Meningkatkan Kesehatan Jantung Betul Sehingga Jawabannya Adalah 2 Dan 4 B Soal Terakhir Siapakah Yang Tertarik Untuk Membaca Iklan Ini D Orang Yang Ingin Mempertahankan Stamina Mereka Bukan Orang Yang Membutuhkan Vitamin Bukan Orang Yang Memiliki Masalah Dengan Nafsu Makan Maupun Orang Yang Memiliki Persoalan Dengan Jantung Mereka Alhamdulillah Rabbil Alamin Sudah Selesai Pembahasan Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Ya Selamat Belajar Dan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu